Ketika sudah selesai maka kita boleh bahas kurun soal ini dan kita boleh menunjukkan tombol handphone Kita akan menunjukkan jawabannya yaitu sosial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat berjumpa kembali teman-teman komunitas digital belajar komputer dari nol Dimanapun kalian bisa mengakses channel ini Saya Agus Ali Maksum senang sekali ya bisa memandu kalian Untuk memberikan tutorial komputer ala kursus privat Untuk bisa memberikan pemahaman kepada kalian tentang materi-materi dasar dari Microsoft Office Word, Excel maupun PowerPoint Kita sudah berada di tahapan kedua yaitu pembahasan Microsoft Excel Dan materinya sendiri itu sudah sampai pada fungsi pembacaan tabel vertikal horizontal Dan juga fungsi string left, mid, dan right Nah pada kesempatan kali ini seperti yang sudah kalian lihat di layar Saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana menggunakan kombinasi Antara kedua fungsi yang sudah kalian pelajari sebelumnya Untuk bisa mengerjakan soal berikutnya Namun sebelum saya lanjutkan teman-teman Kalian bisa mendukung maupun men-support channel ini Agar bisa terus berkembang dan bisa memberikan tutorial-tutorial menarik lainnya Yang berkaitan dengan dunia kerja, dunia industri Silahkan klik like, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya Serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian Agar manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang secara gratis Nah baik ya, saya langsung saja menuju ke pembahasan Pada layar sebelah kanan bawah Itu kalian bisa lihat petunjuk soalnya Dan kalau misalnya kalian berminat mencoba-coba juga di rumah Saya sudah menyertakan file kosongnya Berupa format tabel yang sudah jadi Tinggal nanti kalian susun rumusnya Berdasarkan penjelasan yang saya berikan Silahkan, sudah ada di deskripsi video ya Pada petunjuk pengerjaan soal halaman pertama Kita harus melihat dulu Keterangan-keterangan yang dilampirkan Untuk bisa mengetahui bagaimana cara mengerjakan soalnya Nah, dua karakter pertama yaitu X9 atau A1 dalam soal ini Itu adalah penentuan tarif sesuai dengan kelompok Sementara XX atau SS di dalam tabel soal Adalah dua karakter kelima untuk menentukan kelompok pemakai Jadi nanti, cara tidak langsung, kita sudah diberikan clue Atau bayangan bahwa jawaban untuk kolom kelompok ini Kita mengambil acuan dari kode nomor langganan SS yang ada di tabel nomor langganan Seperti itu ya teman-teman Nah, yang selanjutnya Coba kalian lihat di poin nomor 2 bagian A Kita diminta membuat tabel bantu pada sheet yang diberi nama tabel bantu Saya juga sudah buatkan teman-teman ini Sudah jadi, sudah ter-input dalam satu file Excel-nya Ini adalah tabel bantu yang membuat jawaban dari soal yang akan kita kerjakan Nah, sebelum kita mengerjakan lebih jauh Kalau kita mengacu pada materi sebelumnya Pertama-tama kita harus berikan nama dulu pada tabel bantu Agar memudahkan kita dalam menginput workbook atau menginput table array Pada saat kita memberikan perintah pada cell yang akan kita isi ini Jadi yang ini kita blok dulu ya Mulai dari judulnya sampai seluruh isi tabelnya Kemudian kalian klik kanan Lalu pilih define name untuk memberikan nama pada workbook yang kalian sudah blok itu Misalnya saya mau berikan nama kelompok ya Jadi nanti ketika saya mengetikan kata kelompok pada formula di tabel soal Maka akan mengacu pada tabel bantu yang saya blok ini Saya OK Kemudian kita kembali ke laporan 5B Dan sekarang kita coba membaca kembali ke tunjuknya Pada bagian B itu disebutkan Kolom-kelompok diisi dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel bantu Yang berasal dari tabel kelompok Tadi kita sudah tahu sendiri bahwa A1 adalah tarif Kemudian SS adalah kelompok Jadi acuan kita sekarang itu adalah SS ini Nah bagaimana caranya kita bisa menggunakan acuan SS Yang di sebelah kanan ini Untuk bisa kita tampilkan pada kolom-kelompok yang masih kosong Inilah yang disebut dengan kombinasi teman-teman Kita akan mengkolaborasikan dua fungsi Yaitu fungsi pembacaan tabel Dan juga fungsi string Apakah string left, mid, atau right Tergantung dari posisi kode yang akan kita ambil sebagai acuan Nah kalau kita sudah mengetahui bahwa yang menjadi acuan kita adalah tabel bantu ini Maka kita sudah bisa mengetahui ya Rumus apa yang akan kita gunakan Kira-kira kalau kalian lihat pada tabel kelompok ini Dia dibaca secara vertikal atau horizontal ya Ya betul Dibaca dari atas ke bawah berarti adalah Vertikal Vertikal pada pertemuan sebelumnya Itu rumusnya sama dengan VLOOKUP Muncul kita aktifkan dengan menekan tombol tab Nah ini sudah aktif VLOOKUP-nya Yang berikutnya akan muncul panduan seperti biasa Yaitu kotak putih Informasi yang harus kita masukkan berikutnya adalah Lookup Value Ya untuk soal kali ini dia tidak memiliki lookup value Namun dia memiliki kode yang terdiri dari beberapa karakter Atau kode string ya Ini A1.ss Kita hanya mengambil SS-nya saja Maka kita harus menggunakan bantuan string Untuk bisa mengambil kode SS yang berada di sebelah kanan ini Kalau kemarin di string sebelah kanan itu Rumusnya apa? Write ya Berarti kita bisa masukkan RIGHT Ini agak tertimpa jadi dia tidak terlihat Namun masih tetap berada di sel ini kok Nah setelah kita aktifkan string kanan Yang muncul berikutnya adalah text Nah kalau kasusnya seperti ini Dia tertimpa atau tidak nampak Kita bisa memasukkan secara manual dengan mengetikkan sel namenya Jadi sel namenya itu adalah kolom dan baris yang bertemu di sel tersebut A1.ss tadi yang ini Dia berada pada kolom D baris ke 11 Berarti kita bisa ketikan D11 Itu sama dengan kita mengklik sel tersebut Ada sedikit garis warna birunya Dia tepat berada di situ Ini disebut sebagai text ya Kemudian kita ikuti tanda baca berikutnya setelah text Lalu muncul 6 charts 6 charts itu adalah number karakter Ada berapa karakter kah? Kode SS Nah setelah itu kita balas kurung Kemudian kita lanjutkan dengan tanda baca koma Nah yang menyalah berikutnya adalah table array teman-teman Table array itu adalah workbook yang tadi sudah kita block Kemudian kita berikan nama Sehingga tadi namanya apa? Kelompok ya Ini kita ketikan saja kelompok Maka dia akan muncul di bawah dalam bentuk workbook ya Kita langsung aktifkan Tab Lalu diikuti dengan tanda baca setelah table array itu Akan menyala lagi warna hitam tebal All index number All index number itu adalah nomor urut kolom Ada pada kolom keberapakah tadi di tabel bantu untuk kolom kelompok? Betul 2 ya Setelah itu kita koma Dan kita akhiri dengan angka 0 sebagai pengganti true or false Ketika sudah selesai maka kita boleh balas kurung seperti ini Dan kita boleh menekan tombol end up Itu akan munculkan jawabannya yaitu sosial Sisanya tinggal kita duplikasi ke bawah Nah Jadi seperti ini teman-teman Dalam pengerjaan kombinasinya Kita lanjut ke kolom pemakaian teman-teman Di bagian C Kolom pemakaian itu diisi dengan perhitungan kolom bulan ini Dikurangi kolom bulan lalu Ini gampang sekali Karena dia hanya menggunakan fungsi aritematika Jadi kita bisa masukkan saja simbol sama dengan Kemudian kita klikkan bulan ini Lalu kita kurang bulan lalu Kemudian kita enter Lalu coba kita duplikasi ke bawah Nah Ada pun KWH ini teman-teman Ini adalah pengaturan custom yang saya buat sendiri Karena kebetulan di petunjuk soal Itu kalian juga bisa lihat di sebelah kanan Ada acuan tabel jawaban yang harus kita penuhi Harus kita ikuti Agar bisa benar semua jawabannya Jadi disitu tertera Satuan KWH Saya coba reset dulu Saya hilangkan dulu KWH-nya Kemudian saya coba ajak kalian Untuk menambahkan satuan di belakang angka Seperti ini ya Caranya adalah Kalian block saja cell yang ingin kalian tambahkan satuan di belakang angkanya Kemudian klik kanan Lalu kalian pilih format cell Kemudian di bagian custom kalian klik Lalu coba pilih yang ini Pagar, Poma, Pagar, Pagar, 0 Lalu setelah itu kalian boleh klik persis di samping angka 0 Tambahkan spasi agar satuannya terlihat rapi Kemudian kalian boleh tambahkan tanda petik Lalu huruf yang kalian ingin gunakan sebagai satuan KWH Lalu tutup dengan tanda petik kembali Agar nanti Ini sampelnya di atas muncul seperti ini ya Ini sudah jadi Kita boleh klik OK Dan tada Ini hasilnya sudah muncul Ada satuan KWH di belakang angka yang kita dapatkan Ada pun tarif Kemudian tagihan kotor Materai Tagihan bersih Kemudian rekapitulasi kelompok Maupun total tagihan bersih Itu akan saya lanjutkan pembahasannya pada konten berikutnya Karena kebetulan itu Menggunakan kombinasi logika Demikian ya pembahasan pada konten kali ini Benar-benar bermanfaat Kalau kalian suka dengan konten ini Jangan lupa klik like Subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya Serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian Agar manfaatnya bisa didapatkan oleh banyak orang di seluruh dunia Kalau misalnya punya pertanyaan seputar soal ini Bisa langsung saja komentar di video Atau juga bisa langsung bergabung di komunitas kami Yang linknya sudah kami sediakan di deskripsi video Saya Gus Arimakum sebagai pemandu dari komunitas digital Bajar Komputer Dari mal mengucapkan Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa lagi di konten berikutnya Sub indo by broth3rmax